selamat menikmati alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirlazi adada khulakihi waridu nafsihi wazinata arsihi wa midada kalimatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabi azma'in amma ba'du alhamdulillahirlazi adada khulakihi waridu nafsihi wazinata arsihi wa midada kalimatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun kota Bekasi diguyur hujan yang cukup deras sejak sore hari tadi sampai sebagian tempat banjir. Alhamdulillah pada mahgrib ini, walaupun masih hujan rintik-rintik, kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terutama surat mahgrib dan kajian rutin tentang politik Islam di Mejid Al-Ihsan, Jaka Permai, yang sudah sampai pada seri ke-141. Setelah musim COVID yang begitu panjang, lima bulan kira-kira kita berhenti, Alhamdulillah bisa kita mulai pada bulan Ramadan yang lalu, juga bisa dimulai juga pada Idul Adha, tetapi tentunya kajian lain, ada pun kajian politik baru dimulai pekan yang lalu atau dua pekan yang lalu. Waktu itu kita bahas sebagai selingan dan selipan tentang masalah khilafah Islamia atau masalah makna khilafah. Untuk hari ini dan seterusnya, kita tetap akan melanjutkan kajian rutin tentang surat Yusuf. Tentang surat Yusuf, surat Yusuf ini masuk dalam kajian politik karena menceritakan tentang kekuasaan, bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi, bagaimana cara mengatasi krisis politik, kemudian bagaimana cara mengatur negara. Itu semuanya adalah kajian politik, tetapi diarahkan oleh Al-Quran. Wabuk khusus sekarang kita sudah masuk pada ayat 78, bahkan sudah sampai 79, sampai 80, itu sudah membahas masalah bagaimana menanganin masyarakat yang miskin, membagi sembako, bantuan langsung tunai berupa sembako, dan seterusnya. Tetapi diiringi dengan kisah Nabi Yusuf dan keluarganya, atau lebih tepatnya Bani Israel, putra-puterannya Nabi Israel yaitu putra Nabi Yaakub AS. Untuk mengingatkan kita, karena kita sudah lima bulan berhenti, supaya tidak lupa, pertemuan terakhir lima bulan yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas ayat 78, sekedar mengingatkan 79 dan 80. Saya bacakan ayat 78. Mereka berkata, siapa yang berkata? Saudara-saudara Nabi Yusuf, yang jumlahnya 10, ketika mereka membawa benyamin, dan benyaminnya tertuduh, tertuduh sebagai orang yang mencuri suwa'al malik, atau suwa'al malik itu adalah mahkota. Ada yang mengatakan, suwa'al malik adalah cangkirnya raja itu hilang. Yang tertuduh adalah benyamin, adik Nabi Yusuf, sebapak dan seibu. Jadi Nabi Yusuf dan benyamin ini adalah saudara kandung, sebapak dan seibu, sedang 10 saudara yang lainnya. Ini sebapak lain ibu. Maka itu salah satu faktor kenapa 10 orang ini benci, hasad kepada dua orang ini, Nabi Yusuf dan benyamin, karena ternyata lain ibu. Dan Nabi Yusuf sama benyamin ini mendapatkan perhatian yang begitu besar dari bapaknya Nabi Yaakob. Bukan karena apa? Karena memang ibunya sudah meninggal dunia. Jadi dua anak ini, Nabi Yusuf dan benyaminnya, termasuk orang yang piatu, di mana ibunya meninggal dunia, bahkan ketika melahirkan, apa namanya, melahirkan anak benyamin, itu melahirkan kemudian benyaminnya lahir, ibunya meninggal dunia. Maka mendapat perhatian dari bapaknya Nabi Yaakob, karena rasa kasian kepada dua anak ini yang paling kecil, Nabi Yusuf sama benyamin paling kecil, dan ibunya meninggal dunia. Tetapi ini disalahgunakan atau disalahartikan, disalahpahami oleh anak-anak Nabi Yaakob yang lainnya, yang sepuluh ini dikira itu pilih kasih padahal bukan. Sehingga terjadilah hasad, iri, dan dengki. Nah, singkat cerita bahwa Nabi Benyamin dibawa oleh sepuluh saudaranya ini menemui Nabi Yusuf yang sudah menjadi menteri, menteri ekonomi, anggap saja begitu, dan kemudian terbukti mencuri, terbukti atau dituduh mencuri, karena gelas raja itu ada di tasnya dia. Makanya diambil oleh Nabi Yusuf sesuai dengan aturan yang dipakai oleh masyarakat zaman itu, terutama masyarakat Bani Israel atau masyarakat di sekitar Bani Israel, bahwa siapa yang mencuri, maka harus menjadi budak selama satu tahun atau lebih. Istilahnya ditangkap dan dijadikan buruh atau budak selama satu tahun di kerajaan itu. Maka Nabi Yusuf alai Islam memegang aturan yang sepangkatnya oleh saudara-saudaranya, itu diambillah Benyamin bersama Nabi Yusuf yang teorinya adalah untuk menjadi pegawai di istana. Maka kemudian, ini jawaban dari saudara-saudara Nabi Yusuf, jumlahnya sepuluh kali ya, ayu al-azis. Mereka berkata, wahe al-azis, wahe yusuf, maksudnya wahe menteri yusuf, menteri besar. Azis itu yang terhormat, sudah pernah kita bahas, anggota dewan, anggota yang terhormat. Wahe pemimpin yang terhormat, innalahu aban sayon, sesungguhnya Benyamin ini memiliki seorang bapak yang sudah tua. Kabiron di dalam ayat ini artinya bukan besar fisiknya, tetapi kabiron artinya sudah lanjut usia. Ini juga disebutkan di dalam hadis sahih, salah satu kriteria imam sholat adalah akbaruhum sinan. Artinya bukan giginya paling besar, yang berhak jadi imam. Ini kalau bahasa pondok, yang berhak jadi imam adalah yang paling besar giginya. Itu bahasa pondok. Tapi kalau bahasa al-kura, abasa hatis akbaruhum sinan adalah yang paling tua. Jadi umur itu berpengaruh dalam sebuah kepemimpinan, bahkan dalam sebuah ilmu. pemimpin yang lebih senior, itu jauh lebih hikmah dibanding pemimpin yang masih muda. Begitu juga dalam soal ilmu, seorang ulama yang umurnya lebih banyak, umurnya lebih senior, itu jauh. Ilmunya biasanya lebih mantap, lebih hikmah, lebih bijak, dibanding dengan seorang ulama yang masih muda. Karena pengenamanya kalah. Maka muncul hadis akbaruhum sinan. Jika dalam al-Quran sama, di dalam hadis sama, maka keretanya adalah yang lebih besar, lebih senior, umurnya lebih tua. Para penelitian yang kami hormati, maka di sini, Saudara Nabi Yusuf mengatakan, wahai yang terhormat, pembesar Mesir, sesungguhnya benyami ini mempunyai seorang bapak yang sudah lanjut usia. Namanya Yaakob alaihissalam. Ini kata-kata diplomasi. Makanya, walaupun ini ayat Quran, tapi bisa dipakai untuk diplomasi politik. Ketika kita melakukan lobby-lobby politik, mendekati para politisi, kalau antara negara dengan negara, antara presiden dan pembesiden, antara menteri dengan menteri, atau lobby-lobby politik dari rakyat ke anggota dewa, dari anggota dewa, ke pejabat negara, dan seterusnya, itu menggunakan kata-kata yang bisa mengalui kejiwaan, supaya lobby itu diterima. Kalau boleh kita gambarkan, seakan-akan, saudara Nabi Yusuf ini sedang melobby politik. Melobby politik kepada pimpinan, kepada penguasa. ketika saudaranya ditangkap, karena dituduh mencuri, dilobby, lobby politik. Lobby politik itu dengan cara serasunya ini. Waktu itu belum ada namanya money politik, atau tidak melakukan money politik, saudara Nabi Yusuf, tapi menggunakan kata-kata yang menyentuh. Dia mengatakan, wahai pemimpin, wahai penguasa, wahai yang terhormat, sesungguhnya anak ini masih kecil, dan mempunyai bapak yang sudah lanjut usia. Artinya, kalau dia ditangkap, dipenjara, atau dijadikan bunda-buda selama satu tahun, khawatir bapaknya akan memikir, akan sedih, dan akan sakit-sakitan sehingga mati. Menginginkan, jadi saudara Nabi Yusuf ini menginginkan agar pembesar yang namanya Yusuf alaih salam ini, hatinya, apa namanya, hatinya jadi apa, terpengaruh dengan kata-kata itu. Sehingga dia mau nuloh, hatinya menjadi nuloh, sehingga dia membebaskan saudaranya namanya Benyamin ini. Dengan kata-kata apa, innalahu abansaykh. Innalahu abansaykh ini punya dua makna. ini dua makna. Mana pertama, supaya, ya, tadi, dia memang kasihan sama, sama Benyamin. Mana kedua, ini hanya diplomasi politik aja. Supaya dia selamat terhadap murka bapaknya. Pasti bapaknya murka, karena dia punya, mereka itu punya dosa dengan bapaknya. Jadi seakan-akan, mungkin kalau kita gambarkan dalam kajian politik itu, ada dua tekanan. Tekanan dari pemimpin Mesir, menteri Mesir, yang namanya Nabi Yusuf AS, dan tekanan dari bapaknya, yang namanya Nabi Yaakob. Ini kan dua tekanan. Bagaimana caranya menampilkan dua tekanan ini? Tentunya mereka berpikir, membanding-bandingkan, mana yang lebih mudah, kita melobby bapak, atau melobby Yusuf. Untuk menyelamatkan benyamin ini. Untuk menyelamatkan muka mereka. Karena mereka telah memberikan, telah berbuat salah. Maka kemudian mereka memutuskan bahwa kita akan melobby Yusuf dulu. Kalau Yusuf ini sebagai pemimpin Mesir tidak berhasil, kita akan melobby bapak kita. Ini namanya lobby politik. Lobby politik menggunakan, memilih kata-kata yang tepat. Kata yang tepat adalah ini pemimpin, orangnya baik, pasti kalau diterangkan bahwa dia punya bapak yang sudah tua, pasti luluh hatinya. Itu prediksi mereka. Innalahu aban sehong kabiron. Bisa juga, yang kedua, kata aban sehong kabiron ini, itu untuk tujuan politik dia, politik bapak, politik saudara-saudaranya, walaupun sebenarnya dia tidak kasihan. tidak kasihan kepada yus benyamin sebenarnya ya. Jadi ada dua makna. Baik, innalahu aban sehong kabiron fahut ahadana makana. Kalau kepingin ngambil sebagai tahanan, ambillah salah satu dari kami yang besar-besar ini. Jadi sepuluh orang itu akan dikorbankan salah satunya demi untuk ditebus dengan atau dikati dengan benyamin. Fahut ahadana makana. Inna narokaminal musinin sesuanya kami melihat Anda termasuk orang yang baik. Itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya narokaminal musinin itu terkait dengan innalahu aban sehong kabiron kata-katanya. Karena saya melihat, kami melihat engkau orang baik, mudah-mudahan hati Anda luluh, karena dia punya bapak yang sudah tua. Tolonglah benyamin dibebaskan. Kalau harus mengganti, ambillah salah satu dari kami yang sudah besar-besar, yang sudah dewasa-dewasa ini enggak masalah. Sebenarnya ini juga ada kemungkinan walaupun dua, sepuluh saudara Nabi Yusuf ini pernah berbuat jahat. Sepuluh saudara Nabi Yusuf atau anak daripada Nabi Yaakob, walaupun pernah berbuat jahat dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam suhur, tetapi tidak semua perbuatan mereka jahat. Masih ada sisa-sisa kebaikan dalam diri mereka. Salah satunya satu, sisa-sisa kebaikan itu satu, masih menghormati orang tua mereka yang sudah dalam usia lanjut, yaitu Nabi Yaakob dengan kata-kata Innalahu Aban Seikhon Kabiro satu. Yang kedua mereka mengatakan Innanaro Kaminal Muhsinin menunjukkan bahwa mereka itu masih bisa membedakan mana orang baik mana orang yang jahat. Yang ketiga Fakut Ahadana Makanan mereka berani berkorban, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah mereka lakukan termasuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan sekarang kepengen menyelamatkan adiknya Benyamin ya kemudian diganti dengan salah satu dari mereka. Yang kita pahami seperti itu walaupun mereka pernah berbuat dosa besar tapi masih ada sisa-sisa kebaikan dalam diri mereka dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam melihat seseorang itu jangan hanya diukur dari sisi kejahatan dan kejarekannya saja tapi juga dilihat dari sisi kebaikannya bahkan nanti dalam fikih itu disebutkan jika air itu sampai dua kulah maka dia tidak akan membawa najis artinya suci kalau air itu banyak itu suci walaupun ada najis di dalamnya seperti air sungai yang mengalir air kolam air danau air laut itu pasti ada najisnya tetapi najisnya tidak dilihat tapi dilihat adalah kebaikannya karena kebaikannya jauh lebih baik daripada kejarekannya inilah ahlu sunnah di dalam memandang seseorang contoh yang lain adalah kisah hatib bin abibal ta'ah kita tersendiri hatib bin abibal ta'ah adalah orang yang membocorkan rahasia perang fatku mecca perang untuk menguasai mecca itu dibocorkan oleh namanya hatib bin abibal ta'ah kalau dalam dunia intelijen atau dalam ilmu militer ini telah berbuat dosa yang sangat fatal karena membocorkan rahasia operasi perang ini kalau sampai bocor seluruh tentara akan kalah maka dia dosa besar tetapi para pemirsa yang menghormati walaupun dia berbuat dosa besar tetapi dosa besar ini tidak seimbang tidak sebandingan kebaikan hatib bin abibal ta'ah sebagai sahabat rasulullah salam alaih wasalam kemudian belia belia sebagai pengikut perang badar veteran perang badar itu sebuah pahala yang berlipat setelah kedudukan belia sebagai sahabat tidak tergantikan dengan yang lainnya yang kedua peserta perang badar tidak tergantikan dengan yang lainnya bahkan Allah berfirman berbuat apa saja sungguh aku telah memaafkan kamu artinya apa hatib bin abibal ta'ah telah dijamin masuk surga hatib bin abibal ta'ah termasuk yang diampuni oleh Allah belia adalah sahabat dan veteran perang badar ditambah bahwa kesalahan belia itu sebenarnya bukan karena ingin berkhianat kesalahan belia itu karena rasa kasih sayang kepada kerabat dan saudara yang ada di Mekah yang melebihi yang jadi kasih kasih sayang itu karena melebihi daripada agama kita itu yang terjadi pada hatib bin abibal ta'ah belia membocorkan rahasia bukan karena berkhianat kepada Rasulullah salam salam bukan karena berkhianat kepada Islam tapi karena kasih sayang yang begitu mendalam sehingga mengalahkan misalnya emosional emosional pribadinya itu karena mengalahkan akal sehatnya mengalahkan beragama ini terjadi pada sahabat dan terjadi pada orang sekarang walaupun orangnya baik walaupun orangnya seorang alim bisa saja emosionalnya itu bisa mengalahkan akal sehat dan mengalahkan pemahaman agama termasuk Umar bin Khattab pernah kita mendengar bahwa beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad telah mati akan saya penggal lehernya itu kan emosional dalam beragama ya artinya apa karena cintanya keberapa Rasulullah yang begitu mendalam sehingga dia lupa bahwa setiap jiwa itu pasti mati dan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia maksudnya sudah meninggal dunia kita katanya tidak meninggal dunia itu kata-kata Abu Bakar Siti sesungguh barang siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah mati telah meninggal dunia tetapi barang siapa menyembah Allah Allah itu maha hidup dan terus akan hidup maha berdiri sendiri dan maha mengatur manusia Umar bin Khattab baru sadar ketika dibacakan surat Ali Imran baru ingat mengatakan seakan-akan ayat itu baru saya dengar padahal setiap hari dibaca inilah emosional seseorang itu kanan-andang mempengaruhi kejiwanya kalau jiwanya lagi gak fokus jiwanya lagi senang banget lagi sedih banget lagi shock itu kanan-andang menutupin jalan pikirannya yang normal itu terjadi pada Umar bin Khattab terjadi kepada Hatib bin Abil Bata'ah dan terjadi pada sahabat-sahabat yang lainnya juga terjadi sama kita semuanya sebagai manusia bukan malaikat ya jadi kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam bahwa saudara-saudara mereka itu ya gitu juga karena rasa cintanya kepada bapaknya Nabi Yaakob sampai-sampai mereka mau menyingkinkan Nabi Yusuf nah sekarang saudara-saudara Nabi Yusuf sudah sadar bahwa perbuatan mereka salah ya mereka berani untuk mengambil resiko ketika benyamin ditangkap dan mau menggantikan benyamin sebagai tahanan sebagai bentuk tanggung jawab mereka baik jadi ayat 78 seperti itu kita masuk pada ayat 79 ternyata prediksi politiknya gagal bahkan itu pengamat politik cuma prediksi 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 karena gagal bahkan kalau pengamat politik sekarang sebagian amatan mereka nggak pas itu menunjukkan bahwa kejadian-kejadian politik di Indonesia di Malaysia di luar negeri maupun di seluruh dunia ini tidak seperti yang kita duka bahkan tidak seperti yang diamatin oleh para pengamat politik prediksi prediksi mereka meleset seperti yang terjadi pada pengamatan politik saudara-saudara Nabi Yusuf al-isalam dikira Nabi Yusuf yang merupakan menteri ekonomi waktu itu dikira dia luluh dan dikira akan membebaskan benyamin dan menggantikan dengan salah satu dari mereka dikira seperti itu ternyata salah meleset karena jawaban Nabi Yusuf adalah kalama adawah Nabi Yusuf mengatakan maaf tidak bisa alasan itu tidak diterima walaupun bapaknya tua walaupun bapaknya lanjut usia walaupun salah satu dari kalian mau menggantikan sebagai apa pengganti daripada benyamin atau tumba istilahnya walaupun alasan awun juga enggak bisa kami terima kalama adawah saya berlindung kepada Allah itu juga diplomasi jadi ketika saudara-saudara benyamin mengatakan kepada Nabi Yusuf dengan diplomasi dengan kalimat-kalimat yang bisa meruntuhkan perasaan Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf pun berdiplomasi kepada saudara-saudaranya itu dengan kata-kata yang enggak bisa dibantah beliau mengatakan ma'al da'ullah saya berlindung kepada Allah ma'al da'ullah ma'al da'ullah itu banyak dalam Yusuf kita lihat Nabi Yusuf sebelumnya juga pernah mengatakan ma'al da'ullah kapan di ayat-ayat sebelumnya ketika mau dirayu oleh Yuleyuk diminta untuk melayani Yuleyuk sahabatnya Yuleyuk beliau mengatakan ma'al da'ullah kalat hei talak warawatat hullati huwa fi baytihan nafsih wagallakat al-abbab wakalat hei talak sini Yusuf Nabi Yusuf mengatakan ma'al da'ullah saya berlindung kepada Allah innahu rabbi ahsana masway innahu la yuflihul dalimun ada dalim juga dia ini saya belindung kepada Allah sesungguhnya tuanku yaitu suami Yuleyuk itu orang yang baik kepada saya yang berbaik kepada saya selama ini mau saya khianatin dengan berselingkuh kepada istrinya ma'al da'ullah innahu rabbi tuanku yaitu suaminya Yuleyuk yang membelinya dari pasar yang menyelamatkan dia dari perbudakan inna rabbi ahsana masway telah berbuat kepada saya innahu la yuflihul dalimun sesungguhnya orang dalim itu tidak akan sukses karena apa kalau dia berselingkuh dengan Zuleyuk berarti dia dalim dibaikin oleh suaminya Zuleyuk kok dia malah mengkhianati namanya dalim sudah sejak kecil pun Nabi Yusuf sudah meyakini seperti ini lah kemudian sekarang menjadi menteri sama dia mengatakan tapi kepada saudara-saudaranya ma'al da'ullah saya berlindung kepada Allah anna khudailah man wajad na mata ana indah saya berlindung kepada Allah untuk mengambil orang menangkap orang untuk menangkap orang yang tidak berbuat salah namanya praduka tidak bersalah jadi teori praduka tidak bersalah dalam pidana itu yang sering kita dengar dari polisi dari persidangan ini ternyata ada dalam surat Yusuf ayat 79 kami menungkap namanya anak indah kami tidak mungkin menangkap orang yang tidak terbukti salah kami hanya menangkap orang yang terbukti salah yaitu tasnya ada barang curian masalah nanti yang nyuri siapa itu yang kedua tapi kita ambil dulu yang tasnya ada barang curian ini juga menunjukkan Mbak Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghukumi seseorang tidak asal menghukumi tanpa bukti tidak otoriter tidak tangan besi tetapi menghukumi dengan ilmu menghukumi dengan ilmu menghukumi dengan bukti alat bukti salah satu alat buktinya adalah apa adalah bahwa gelas raja tempat minum raja itu ternyata ada di tasnya ini diplomasi sebenarnya sudah kita tahu bahwa ini ini teknik Nabi Yusuf untuk mengambil saudaranya benyamin politik juga jadi politik itu politik islam itu sebenarnya cara cerdas ini perlu kita bahas sekarang banyak orang bicara politak politak politik politak politik tapi tidak tahu cara berpolitik yang baik bahkan walaupun dia jadi politisi walaupun dia jadi pemimpin baik pemimpin daerah pemimpin wilayah pemimpin tertinggi di Indonesia mereka tidak tahu politik itu apa politik itu diplomasi bagaimana cara mengalahkan orang bagaimana cara mencapai tujuan dengan dengan cara-cara yang halus yang lembut kalau bisa tanpa diketahkan orang lain dulu pernah kita sampaikan dalam buku kisah kisah nabi sulaiman dan ratu bilgis dalam buku yang kita tulis yang berjudul menang tanpa perang itulah politik bagaimana bisa memenangkan ya urusan kita memenangkan terhadap musuh tanpa harus perang tanpa harus banyak mengorbankan jiwa politik kita bahas panjang kita bahas berapa tahun yang lalu bagaimana nabi Muhammad salam salam bisa menguasai mekah tanpa pertumbahan darah sekarang bagaimana nabi Yusuf alaihissalam mengambil adiknya Benyamin dengan cara-cara yang tidak disadarin oleh saudaranya dengan cara-cara yang sesuai dengan legalitas sesuai dengan aturan undang-undang nah itu jadi nabi Yusuf mengambil Benyamin dengan cara masih di bawah aturan undang-undang bahkan undang-undang yang mereka sepakatin makanya beliau mengatakan gak mungkin dong saya ngambil orang lain Benyamin saya lepas saya ambil saudaranya sebagai pengganti sebagai tahanan pengganti gak mungkin kalau begitu berarti saya menghukumi tidak adil kalau begitu saya berarti menghukum orang tanpa ada bukti kesalahan itu namanya dolem maka ditutup dengan sesungguhnya saya atau kami akan menjadi orang dolem ketika melepas Benyamin yang terbukti salah diganti dengan apa namanya dengan orang lain yang tidak terbukti salah namanya dolem lagi-lagi dolemunya terulang disini jadi ada dua dolem nah dolem pada ayat sebelumnya ya tepatnya coba saya lihat dulu tepatnya ayat namanya ayat 23 tepatnya ayat 23 diulangi pada ayat ini ayat 89 jadi dolem ada dua makanya sama-sama didalui dengan ma'al da'ullah saya beli dari perbuatan dolem jadi ini pertama ini mengandung pesan kepada para pejabat kepada para politisi bagaimana dia berbuat bersikap terhadap suatu kasus yang kedua ini juga sebenarnya diplomasi Nabi Yusuf diplomasi yang dibolehkan tidak bohong tapi namanya tauriah secara cerdas mengambil saudaranya tanpa gejolak makanya kami nyaminkan kepada para aktivis muslim para politisi yang selagi semangat kita menegakkan islam itu jangan gurudukan misalnya jangan gurudukan itu jangan sesuatu yang membuat orang lain curiga atau membuat orang lain kemudian bisa mengetahui kekurangan kita mana kita tegakkan islam dengan cara yang sopan dengan cara yang pintar dengan cara yang halu dengan cara diplomasi dengan cara yang orang lain tidak tahu bahwa kita sebenarnya telah menegakkan islam itu penting karena kalau umat islam cuma mengandalkan otot punya otot itu susah berhasilnya kalau kita kaji sejarah umat islam menang itu mengandalkan otot tapi mengandalkan otak mengandalkan politik strategi kalau pernah itu mengandalkan mengandalkan strategi dibanding mengandalkan kekuatan sejarah islam itu ya rata-rata umat islam itu kalah dalam jumlah personel kalah harta ya kalah finansial dan kalah peralatan sampai sekarang kalau menggunakan otot biasanya kalah tapi kalau menggunakan strategi biasanya menang termasuk peperangan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah salam salam dan para sahabatnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disini lagi diulangi bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengalahkan saudara-saudaranya dengan cara yang cerdas dengan cara yang santun sehingga bisa mengambil saudaranya tanpa gejolak tanpa gejolak ini surat Yusuf ayat 79 saya gak tahu sudah isyat atau belum masih ada waktu baik sampai kita dengar surat isyat disini ya baik namanya sudah Adhan cuman dibesarkan ada bekasih jadi mungkin kita lanjutkan setelah sholat barangkali ya baik baik kamu ada Pak Imam gimana ya saud bagaimana biasa pada sholat isya kita lanjutkan baik kita lanjutkan jadi para pemirsa karena Adhan kita pendeng sholat dulu sholat langsung balik ke zoom atau ke live ini melanjutkan kajian politik islam yang belum selesai insyaallah akan selesai nanti sampai jam 8 dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikian saya kembalikan kepada host Ustaz Imam silahkan baik para jamaah sekalian sahabat alisan dan kaum muslimin di kediaman yang sedang mengikuti kajian online langsung dan masih dalisan yaitu kajian politik islam bersama Ustaz Doktor Ahmad Zain Anajah Sementara mari kita tunikan sholat isha dan setelah itu kita lanjutkan kembali kelanjutan daripada kajian kita pada mulam hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa para pemirsa di mana pun berada marilah kita lanjutkan kajian politik islam yang ke-142 yang tadinya berhenti jidat sebentar karena sholat insyaallah kita lanjutkan sebentar hingga kira-kira jam 8 insyaallah kita berhenti pada ayat 79 dari surat Yusuf yang menunjukkan betapa cerdasnya Nabi Yusuf bagaimana pandenya beliau berdiplomasi dan tidak melanggar undang-undang ini penting bagi kita ya bagaimana seorang muslim sekarang ini terutama di Indonesia bisa mencapai tujuannya bisa mendakwahkan islam bisa menegakkan nilai-nilai islam tanpa harus menanggar undang-undang tanpa harus memicu kegaduhan dan tidak harus menyebabkan pertumpahan darah ini politik yang sangat detail tidak semua orang bisa berbuat itu kalau tidak belajar salah satu bentuk belajar kita dari politik islam Anda belajar dari Nabi Yusuf berpolitik Nabi Yusuf berpolitik supaya umat islam di Indonesia bisa mencapai tujuan mereka dengan cara-cara sebagaimana Nabi Yusuf baik lanjutannya setelah Nabi Yusuf mengatakan kita masuk kita masuk ayat yang ke-80 Fala Fala Mastai Asumin Huala Sun Najiyah ketika prediksi saudara-saudara Nabi Yusuf meleset tentang Nabi Yusuf alaihissalam dikira lobby mereka berhasil ternyata tidak berhasil plan A gagal maka mereka kemudian membicarakan untuk melaksanakan plan B makanya Fala Mastai Asumin Huala bisa diartikan ketika gagal rencana awal atau dalam bahasa Qur'annya ketika mereka sudah putus asa untuk bisa melobby Nabi Yusuf alaihissalam dengan berbagai cara kalau sekarang mungkin dengan iming-iming jabatan dengan uang manipuliti dengan rayuan dengan lobby dengan pengaruh apa tidak bisa namanya Fala Mastai Asu Najiyah Fala Mastai Asumin Ketika mereka sudah putus asa plan A gagal untuk melobby Nabi Yusuf maka mereka kepingin merencahkan plan B Kholasu Najiyah apa kholasu Najiyah kholasu adalah sendiri kalau kita ikhlas mengosongkan ini mengosongkan ikhlas itu makanya kita beribadah kepada Allah secara ikhlas berarti hanya beribadah kepada Allah saja tidak dengan yang lainnya mengkosongkan segala hal kecuali Allah subhanahu namanya ikhlas kholasu Najiyah mereka mengikhlaskan maksudnya mengkosongkan maksudnya menyendiri kholasu kalau saya berarti sendiri kalau kholasu kalau kholasu satu kalau kholasu banyak artinya mereka ingin berkumpul sendiri Najiyah Munajat ingin ngobrol ingin berbisik-bisik tatana jauh jika kalian berbisik-bisik jika kalian kepingin ketemu dengan Rasul sama kholasu Najiyah artinya mereka kepingin menyendiri untuk berbisik-bisik ingin bermusyawarah di ruangan tertutup bermusyawarah di ruangan tertutup dengan suara yang pelan tidak boleh didengar orang lain ini juga salah satu berpolitik dalam Islam atau salah satu cara berpolitik tidak setiap yang kita tahu kita sampingkan kepada orang lain janganlah setiap rapat kita kita sebarkan kita viralkan di media sosial bahkan yang kadang-kadang lucu itu rapat membahas strategi umat Islam ya kok di live ya kok disebarkan ke media sosial itu namanya bukan strategi itu namanya menguliti diri sendiri membuka rahasia kita jadi kalau kita berpolitik berpolitik dengan baik jangan emosional karena kita kepengen misalnya gini kalau saya boleh katakan politik politik unggul politik ulung itu tidak tergiur dengan ketenaran dengan ketenaran artinya apa tidak tenar tidak apa-apa tetapi tujuannya tercapek bahkan ini sesuai dengan khatis Nabi Muhammad ketika kalian kepingin mencapai cita-cita itu jangan seluruh strategi kita seluruh rencana kita kemudian kita bungkar kita sebarkan ke media sosial tidak dirahasiakan begitu dan ini terjadi di Indonesia justru Indonesia ini dikuasai orang-orang yang tidak dikenal orang-orang yang mereka membicarakan strategi-strategi itu di ruang-ruangan khusus bukan setiap keputusan kemudian diviralkan lah umat Islam terbalik umat Islam itu karena semangat semangat sih boleh tapi kalau dalam berpolitik itu tidak boleh hanya mudah semangat itu jangan setiap apa kejadian setiap merapa setiap pertemuan disebarkan itu enggak pas karena menurut saya itu politiknya belum matang saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengajarkan kita ada hal-hal tertentu ada hal-hal tertentu yang yang tidak boleh orang lain tahu ketika mereka tidak berhasil melobby Nabi Yusuf mereka rapat rapat terhasil di ruangan khusus berjumlah 10 orang tidak boleh ada yang masuk tidak boleh ada yang melife yang kamera pun enggak boleh karena khusus 10 orang itu namanya walaupun kemudian rapat mereka kemudian direkam oleh Allah untuk mengetahukan kepada umat Islam bagaimana isi rapat tersebut rapat rahasia tersebut apa berkata pembesar mereka ini ada kabir lagi sudah kita bahas tadi pada ayat 78 kabir itu enggak mesti besar fisiknya tadi kan sesungguhnya dia mempunyai bapak yang tua lanjut usia kabir ini juga begitu berkata yang paling senior umurnya ini perkataan nani tafsir jangan diterjemahkan berkata yang paling gede badannya paling besar badannya dalam politik itu badan besar tidak banyak pengaruhnya justru berpengaruh adalah senioritas karena pengalaman hidup pengalaman ilmu pengalaman punya relasi yang sangat banyak di masyarakat yang kedua kabiruhum dalam ilmu makanya ada dua penafsiran pertama berkata yang paling tua yang paling tua itu para ulama adalah robil robil atau rubil yang paling tua kakak yang paling atas pengganti bapaknya itu pemimpinnya penafsiran yang kedua walakabiruhum yaitu berkata yang paling cerdas yang akalnya itu banyak siapa itu yahudah yahudah ini walaupun bukan kakak yang paling besar kakak nomor sekian artinya anak nabi yang kedua atau ketiga yang pertama robil punya adik punya adik lagi yahudah yahudah ini dianggap orang paling cerdas maka kemudian kenapa namanya yahudah ini yahudah ini kemudian oleh para ulama dijelaskan punya keturunan mereka punya keturunan punya anak cucu yang kemudian anak cucu itu mereka sebut dengan yahudi jadi yahudi ini orang yahudi itu menurut sebagian ulama adalah keturunan yahudah anak yang paling cerdas diantara anaknya nabi yakub alaih salam sampai sekarang pun orang-orang yahudi terkenal dengan kecerdasan mereka sejak zaman nabi yahudah sampai zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sampai zaman sekarang diberikan oleh Allah kelebihan yaitu kecerdasan otak umpamanya di jerman itu satu persen penduduknya yahudi tetapi 70 persen penerima hadiah nobel itu dari kalangan yahudi mereka sedikit tapi menguasai dunia yang membuat tatanan dunia baru ini yahudi yang menguasai pbp yang menguasai amerika yang menguasai israel yang menguasai eropa itu yahudi karena mereka cerdas bukan memuji yahudi tetapi memberikan fakta bahwa mereka cerdas tetapi nah tetapi ini supaya gak salah paham para pemirsa kecerdasan mereka itu tidak membuat mereka dapat hidayah jadi kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan hidayah kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan orang itu baik banyak orang pinter di Indonesia juga gak baik banyak orang pinter di Indonesia banyak pemimpin pinter juga akan rendang gak baik ini seperti orang yahudi makanya orang yahudi itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan orang yang dimurkai oleh Allah karena pinter karena cerdas karena tahu tapi tidak konsekuen dengan ilmunya tidak konsekuen dengan pengetahuannya yaitu orang yahudi dan bukan orang yang sesat itu nasroni menurut alitafsir semangat beragama tetapi tidak tahu caranya kalau saya sebut yang tadi beragama dengan emosional emosional beragama semangat jadi umat Islam itu ada dua bentuk ya ada tiga lah tepatnya umat Islam yang di atas ihdina syirat al-mustaqim ya di atas jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang beriman jalannya para nabi para sitikan para suada para solehin cerdas cerdas dalam beragama beragama pertengahan tidak hulu tidak berlebihan dan tidak meremehkan atau dia dalam beragama menggabungkan antara emosional dengan logika atau menggabungkan antara kenyataan dengan syariat sebaliknya ada sebagian umat Islam umat Islam nih yang berperilaku Yahudi dia itu pinter cerdas Masya Allah ya diberikan oleh Allah kelebihan luar biasa ikunya tinggi di atas rata-rata tapi pengamalannya kosong ya pengamalannya tidak ada bahkan cenderung berbuat jahat ini banyak orang Islam seperti itu di negeri kita banyak sebagian pejabat juga begitu mereka pinter-pinter tapi menterin orang menterin orang ini kayak Yahudi sebaliknya di kutub lain ada orang Islam dan ini rata-rata sebagian dari umat Islam semangat beragama ya semangat menegakkan Islam tapi gak belajar bahkan berpolitik pun berpolitik tadi berpolitik kasar berpolitik semangat saja menggunakan otot inilah yang disebut dengan dolin kalau maksudnya dolin dalam ini adalah terpengaruh dengan orang-orang nasroni jadi bersemangat tapi miskin ilmu lah kita diperintahkan untuk untuk menggabung ini atau beritakan di pertengahan kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya ilmu apa saja ilmu ilmu politik Islam ilmu ekonomi ilmu sosial kita diperintahkan untuk menuntut ilmu tetapi satu sisi kita diperintahkan untuk mengamalkan ilmu itu dalam bahasa sederhananya kita itu dituntut untuk membebaskan diri dari dua penyakit penyakit asyubahat penyakit karena kita tidak punya ilmu tidak mau belajar tidak intelektual kita ini dan penyakit syahwat yaitu penyakit syahwat pinter tapi mengikuti syahwat bisa disokok bisa disuap mencari jabatan mencari dunia itu syahwat ini tipenya orang Yahudi atau tadi semangat tapi tidak pinter tipenya orang nasroni makanya kalau kalau menurut kajian yang kita sedang kaji ini solusinya bagaimana menghadapi politik di Indonesia maupun di luar negeri maupun di dunia Islam secara umum pertama harus mencetak para intelektual intelektual muslim harus mencetak para ulama para kader-kader sebanyak-banyaknya yang menggabungkan antara ilmu dan amal istilah dulu kita di pesantren itu al-ulama al-hamini nafisa binillah ulama yang konsisten dengan ilmunya yang mereka berjuang di jalan Allah ini tidak sederhana ini jargon tapi tidak sederhana karena mengamalkan Islam itu tidak cukup kita hanya paham Al-Quran dan Hadis secara umum karena Al-Quran dan Hadis mengandung banyak hal termasuk yang kita bahas sekarang ini itu cerita Nabi Yusof itu cerita Nabi Yusof bagi orang umum ini biasa cerita tapi kalau kita mau mendalami ternyata cerita Nabi Yusof mengandung kajian-kajian politik yang sangat mendalam bahkan belum dikaji oleh oleh kajian-kajian politik umum bahkan tidak dikaji di sosial politik bahkan tidak dikaji di kampus-kampus nasional maupun internasional kenapa di dalam Al-Quran ada harus kita bedah ini si Al-Quran seperti ini masih jarang kajian-kajian politik yang diambil dari dari Al-Quran maka saya setuju bahwa barang siapa yang sering baca Al-Quran barang siapa yang sering mengkaji Al-Quran menadabui Al-Quran dia itu orang yang cerdas nantinya karena Al-Quran itu mengajarkan dengan kecerdasan makanya surat Yusuf ini dimulai dengan firmanya Alif Lamra tilka ayatul kitab bilmubin inna anzalnahu Quranan arobiyan na'anlakun takkilun kami turunkan Alif Lamra ini adalah kitab-kitab yang jelas yang tegas tidak ada sama-sama di dalamnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian cerdas takkilun karena Al-Quran berbahasa Arab maka kita dapat dua kecerdasan pertama kecerdasan dari isi Al-Quran dua kecerdasan dari bahasa Arab dalam Al-Quran kemudian oleh Allah pada ayat keempat disebutkan kami ceritakan di dalam Al-Quran ini sebaik-baik cerita sebaik-baik cerita itu cerita yang banyak mengandung pelajaran bukan cerita fiktif fakta yang bisa kita ambil dan sebelumnya wahai Muhammad kamu termasuk orang-orang yang lengah terhadap cerita ini jadi kalau kita ingin menghitung Nabi Muhammad salam ya kita pelajari surat Yusuf ini pelan-pelan kalau kita kaji politik ya kita serempetkan kemasalah politik kekinian sekali lagi apa tadi kaitannya kaitannya bahwa kita dalam berpolitik itu tidak boleh tergesa-gesa tidak boleh senang terkenal viral biar dianggap tokoh setiap segala sesuatu diviralkan termasuk rapat ya diviralkan ya Allah ya lainnya disini disini menyebutkan kalau sunajia rapat itu ya rapat strategi itu ya ya semuanya bukan semuanya apa rahasia di ruang tertutup tidak boleh direkam tidak boleh dilivekan kalau kajian boleh lah tapi rapat gak boleh kalau laka biruhum disini juga sebutkan tadi kalau laka biruhum berkata salah satu pemimpin pemimpin itu ada dua pemimpin itu pilihlah orang yang senior dua yang cerdas senior saja tidak cukup senior gak cerdas ya mudah dibohongin orang cerdas tapi gak senior cerdas tapi gak hikmah itu juga akan menghanyutkan ini berdasarkan dua tafsir ya senior dan kecerdasan alam ini yang mengatur 10 orang ini berkata pemimpin mereka alam ta'lamu anna abakum kot akhada alikum mauthikum minallah alitafsir mengatakan alam ta'lamu bukan pertanyaan apakah kalian tidak mengetahui kami mengetahui bukan pertanyaan jadi pertanyaan dalam al-quran atau pertanyaan dalam ayat ini lebih tepatnya adalah pertanyaan soal takriri soal atau pertanyaan untuk menegaskan mereka sudah tahu artinya kalian sudah tahu kalau diartikan begitu wahai saudara-saudaraku yang berjumlahnya 10 ini kalian sudah tahu alam ta'lamu anna abakum sesungguhnya bapak kalian yaitu nabi yakub alaihissalam anna abakum kot akhada alaikum mauthi kotelah membubuhkan janji kita telah berjanji kepada bapak kita diambil sumpahnya kalau zaman sekarang itu diambil sumpah diambil sumpah sumpah jabatan istilahnya ya udah jam 8 diambil sumpah jabatan untuk apa ini mungkin gak bisa kita lanjutkan ya karena waktu udah jam 8 tapi yang menarik begini kalau pejabat di negeri kita maupun di negeri lain ya kalau gak salah di negeri lain juga ada cuma di negeri kita itu kalau sumpah jabatan itu Al-Quran ditaruh di atas kepalanya walaupun lama-lama itu cuma formalitas tidak pernah atau bahkan sebagian besar pejabat menganggapnya itu hanya angin lalu ya ya padahal dalam Al-Quran ada kita telah mengambil sumpah jabatan yang disaksikan oleh Allah kalau sekarang disaksikan dengan Al-Quran kalau kita melanggar ya jabatan ini sumpah jabatan ini ya akan jujur akan berusaha untuk memakmurkan negeri ini akan melatikan rakyat itu disaksikan oleh Allah dengan simbol Al-Quran itu itu kalau zaman sekarang udah gak dianggap itu gak takut lagi masih kalah dengan orang Yahudi para pemirsa kita ini pejabat kita ini ya mendingan masih kayak Yahudi lebih fatal daripada Yahudi karena orang Yahudi masih baik disini orang Yahudi mengatakan kita ini sudah bersumpah di hadapan Bapak kita ya kita takut sama Allah SWT salah apalagi kita telah berbuat salah besar telah memasukkan Yusuf ke dalam ya ke dalam sumur ya makanya ini saya baca dulu nanti kita lanjutkan kepada pertemanan mendatang saya baca dulu Maka saya sebagai pemimpin karena telah berbuat salah saya mau mengundurkan diri lihat bayangkan kalau pemimpin itu gagal dalam memimpin itu ikutilah gayanya anak-anak Nabi Yaakob saya akan mengundurkan diri saya tidak akan pulang ke kampungku sampai satu Bapakku mengizinkan yang kedua ayahku maulawli atau Allah yang akan memutuskan ya keputusan kepada saya wa-wa khairul hakimin dan dia sebaik-baik yang memberikan keputusan ini saya baca sedikit saya baca sekilas Insya Allah pada perteman mendatang kita lanjutkan pada ayat 80 yang berisi banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam bidang politik Islam dalam bidang fikir dalam bidang-bidang yang lainnya kita sampai setengah diingat-ingat sampai kepada perkataan Rabil atau Yahuda yang mengatakan saya kira sampai situ dulu mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada perteman mendatang saya kembalikan kepada Ustaz Imam Silah Alhamdulillah Alhamdulillah para jamah sekalian kita baru saja menyelesaikan kajian politik Islam kita pada malam hari ini pada pertemuan yang ke 142 Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang banyak pelajaran kita dapatkan pada malam hari ini bagaimana diplomasi Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam ayat-ayat yang mulai dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ini Insya Allah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya sebagai seorang Muslim sebagai pemimpin pemimpin Muslim untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari dalam kita bermasyarakat dalam kita memimpin dan dalam kita berpolitik Insya Allah akhirnya kami berdua mohon undur diri dari para jamah sekalian sekali lagi Insya Allah kita akan ketemu pada hari Senin yang akan datang mari kita akhiri dan sebelumnya kita aturkan dibuat terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Ahmad Zain Anajah syukur meshat jazak melukharon sama-sama ya sama-sama dengan doa dengan doa kepada subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati